Intro Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter terjadi di 27 km timur laut Donggala, Sulawesi Tengah. Tak lama kemudian setelah peringatan ini dicabut, gelombang tsunami justru menerjang daratan. Gunung Soputan, Sulawesi Utara meletus pada Rabu pagi. Pada perdagangan akhir pekan ini, nilai tukar rupiah dan pasar saham kembali anjlok. Sejumlah pedagang mengaku penjualannya menurun, hal ini disebabkan karena memang melemahnya rupiah. Banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. 6 orang dilaporkan tewas dan 4 korban nyatakan hilang dan selain itu ribuan rumah terendam air. Banjir bandang menyebabkan kerusakan parah di sepanjang bantaran sungai yang mengarah ke kecamatan Songkut. Ini satu persatu korban tewas dan juga korban luka terus berdatangan, kupus kesmasan balun. Ya ini adalah penanganan medis yang dilakukan secara sederhana sekali. Jatuhnya Lion Air di perairan Tanjung Karawang, Kapolres bersama Dandim 0604 Karawang langsung menuju ke lokasi jatuhnya Lion Air pada Senin pagi. Satu persatu kantong jenazah korban tragedi JT610 yang berhasil ditemukan telah tiba di rumah sakit Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton